Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel Jadi teman-teman channel ini merupakan channel pendidikan Tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer Jadi teman-teman di video kali ini Kembali lagi kami akan berbagi sebuah video informasi Yang terkait dengan P3K Guru Melalui salah satu media elektronik yang terkenal Yaitu jpnn.com Salah satu media elektronik yang memberikan informasi-informasi terkait P3K Guru yang tentunya valid teman-teman ya Di sini hari ini hari Sabtu 16 Oktober 2021 Pukul 2.30 waktu Indonesia Barat Itu diposting di jpnn.com Sebuah judul yang layak untuk kita ketahui Yaitu peserta lulus passing grade P3K Guru Tahap 1 Tetapi tidak ada formasi wajib daftar ulang Nah di sini dikatakan peserta yang lulus passing grade P3K Guru Tahap 1 Tetapi tidak ada formasi wajib daftar ulang Ini untuk teman-teman guru honorer yang berhasil lolos passing grade Si sebenarnya di tahap 1 tetapi tidak ada formasi melalui jpnn.com itu diinformasikan wajib daftar ulang Nah kita lihat kebenarnya bagaimana teman-teman ya ke depannya Nah di sini dimelalui dilansir langsung oleh jpnn.com Jakarta teman-teman ya Jadi sumber berita ini berasal dari media elektronik yaitu jpnn.com Di sini dikatakan rekrutmen guru melalui mekanisme tes P3K Tahap 2 Akan dimulai awal November 2021 ya Nah jadi untuk teman-teman guru honorer bersiap-siap Karena untuk rekrutmen guru itu melalui mekanisme tes P3K khususnya di tahap 2 Itu tentunya akan dimulai di awal November 2021 mendatang Nah di sini dilanjutkan Sekretaris Dikjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemdik Butristek Profesor Nunuk Suryani itu menghimbau para guru menggunakan waktu semaksimal mungkin Untuk mempersiapkan diri Berarti di sini ada sekitar hampir satu bulan ya Waktu untuk mempersiapkan diri Baik dari segi fisik, kesehatan, ataupun persiapan teman-teman dalam hal ini Belajar untuk menyongsong tahap 2 nantinya Agar teman-teman bisa lolos nantinya di tahap 2 SMP 3K seperti itu Dan ini sudah diwanti-wanti langsung oleh Sekretaris Dikjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemdik Butristek, Ibu Nunuk Suryani Agar menghimbau para guru menggunakan waktu semaksimal mungkin Untuk mempersiapkan diri Seperti itu teman-teman ya Di sini Ibu Nunuk memastikan untuk mekanisme ujian Itu masih sama dengan seleksi P3K Guru tahap 1 Admin ulangi Di sini dikatakan Ibu Nunuk memastikan untuk mekanisme ujiannya nanti Itu masih sama dengan seleksi P3K Guru tahap 1 Nah di sini bagi peserta yang belum maupun sudah lulus passing grade Nah di sini ada 2 kategori Peserta yaitu yang belum maupun sudah lulus passing grade Tetapi belum mendapat formasi Teman-teman silahkan daftar Lalu memilih formasi lagi di sscasn.bkn Itu kata Nunuk di Jakarta Jumat 15 bulan 10 2021 Jadi intinya di sini Bagi teman-teman guru honorer yang belum lulus di tahap pertama Atau sudah lulus passing grade di tahap pertama Tapi tidak jadi ASN tahap pertama Karena belum mendapat formasi Itu teman-teman menurut Ibu Nunuk Dilansir di JPNN Itu silahkan mendaftar ya Mendaftar lalu memilih formasi lagi di sscasn.bkn.go.id Nah ini kata Ibu Nunuk di Jakarta Jumat 15 bulan 10 2021 Nah di sini beliau menjelaskan Jika peserta memilih mata pelajaran dan jenjang yang sama Maka nilai yang sudah melebihi ambang batas Yang didapat pada tes P3K tab 1 masih digunakan Nah ini juga sudah kami jelaskan di video-video sebelumnya Kepada teman-teman guru honorer Bahwa ketika nantinya pemilihan formasi di tahap kedua Jika teman-teman memilih mata pelajaran dan jenjang yang sama Maka nilai yang sudah melebihi ambang batas Yang didapat pada tahap pertama Itu masih bisa digunakan Sebaliknya Jika teman-teman memilih jenjang yang berbeda nantinya di tahap kedua Maka nilai ambang batas yang didapat pada tahap 1 kemarin Itu sudah tidak bisa lagi digunakan Nah jadi ini yang harus menjadi pokok yang harus dipikirkan oleh teman-teman guru honorer Karena biar bagaimanapun juga Ketika kita mempunyai tabungan nilai ambang batas Itu bisa menjadi semacam peluru cadangan bagi teman-teman Untuk lolos nantinya di tahap kedua sih seperti itu ya Nah dilanjutkan disini Namun peserta yang lulus yang pasti lulus passing grade tersebut Tetap harus mendaftar kembali Sebagai bukti peserta ujian kedua Nah jadi disini dikatakan melalui jpn.com Peserta yang lulus passing grade tersebut Tetap harus mendaftar kembali Sebagai bukti peserta ujian kedua Kemudian mereka akan mendapatkan lokasi dan jadwal ujian Atau tilok ya Titik lokasi jadwal ujian Jadi bagi teman-teman yang juga lulus passing grade Tetapi tidak mempunyai formasi Itu harus mendaftar kembali Tujuannya apa sih sebenarnya teman-teman ya Tujuannya adalah sebagai bukti Bahwa teman-teman adalah peserta ujian tahap kedua Nah nantinya teman-teman akan mendapatkan lokasi Dan tentunya juga akan mendapatkan jadwal ujian Seperti itu teman-teman ya Nah sedangkan bagi yang belum lulus tahap pertama Jangan berkecil hati ya Disini katakan yang lulus sebanyak 173 ribu lebih Itu baru 35% dari formasi yang tersedia Kata Ibu Nunuk ya Nah disini dikatakan Jadi teman-teman guru honorer yang belum lulus Itu teman-teman tetap punya kesempatan besar Lolos di tahap kedua nantinya Karena disini dijelaskan bahwa Untuk tahap satu yang lolos itu baru sekitar 35% Teman-teman ya Atau sekitar 173 ribu lebih yang lulus Jadi tentunya ini adalah motivasi teman-teman ya Buat teman-teman guru honorer Yang belum lulus di tahap pertama Agar bisa menggait status ASN P3K nantinya di tahap kedua Seperti itu teman-teman ya Nah disini Ibu Nunuk menyebutkan masih tersisa banyak Formasi yang bisa diperebutkan Peserta tahap kedua dan ketiga Disini Kemnik Butristek menargetkan Formasi P3K 2021 Sebanyak 506 ribu lebih yang bisa terisi Nah masih ada sekitar 506 ribu lebih yang bisa terisi Oleh karena itu dia menghimbau Pelamar tidak usah ikut bimbel berbayar Admin ulangi Oleh karena itu beliau menghimbau Pelamar tidak usah ikut bimbel berbayar Menjelang tes P3K tahap dua Yang bisa menolong para guru dalam Guru dalam adalah diri sendiri Dengan melakukan persiapan dan tentunya berdoa Ini adalah kiat-kiat yang diberikan oleh Ibu Nunuk ya Luar biasa sekali Ibu Nunuk ini ya Kemudian Disini dikatakan teman-teman ya Tidak lama lagi ya Setandai dulu Disini dikatakan bahwa tidak lama lagi Ujian seleksi kedua akan datang Pada 8 sampai 12 November Nah disitu akan terjadi Ujian seleksi kedua teman-teman ya Itu pada tanggal 8 sampai 12 November Nah teman-teman disini Gunakanlah waktu yang semaksimal mungkin Kata Ibu Nunuk Luar biasa sekali ya Jadi teman-teman kesempatan ini Harus teman-teman maksimalkan ya Jadi untuk lebih memperjelas video ini Admin akan sedikit merangkum ya Jadi rangkuman pertama disini Adalah disini teman-teman ya Di bagian disini yang harus kita bisa pahami Bagi peserta yang belum Maupun sudah lulus passing grade Tetapi belum mendapat formasi Silahkan daftar Lalu memilih formasi lagi di SSCSNBKN.co.id Kemudian Kesimpulan kedua adalah disini Namun peserta yang lulus passing grade tersebut Tetap harus mendaftar kembali Sebagai bukti Peserta ujian kedua Kemudian nantinya akan mendapatkan Lokasi dan jadwal ujian Seperti itu teman-teman ya Kemudian kesimpulan berikutnya lagi disini Yaitu adalah bagi yang belum lulus Tahap pertama Jangan berkecil hati Yang lulus sebanyak 173 ribu lebih Itu baru 35% dari formasi yang tersedia Dan yang terakhir teman-teman disini Yang harus teman-teman cermati sebagai motivasi Ibu Nunuk menyebutkan masih tersisa banyak Formasi yang bisa diperbutkan Peserta tahap 2 dan 3 Kemdik Butristek menarketkan Formasi P3K 2021 Sebanyak 506 ribu lebih Yang bisa terisi Seperti itu teman-temannya Luar biasa sekali Oke teman-teman mungkin Seperti inilah video informasi yang admin update pada hari ini Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh